Intro Baik, tadi kita gantung dimana? Followder baru, apa? Kualitas? Hadis Kualitas Kualitas? Hadis Pasti antum sudah tahu semua Selama ini orang belajar hadis Bahkan orang yang baru ikut kajian-kajian sunnah Tahunya cuma ini Yang kita sebut apa? Sohih Ya Sohih Apa lagi? Hasan Ada namanya Hasan? Nanti anak keduanya Sohih Anak ketiganya Do'if Anak keempatnya Do'if Jiddan Anak kelimanya Palsu Mauduh Baik Ini ada tiga Sohih, Hasan, Do'if Ternyata pas kita cek Ahli hadis dulu Meminjam istilah kedokteran tradisional Dan ini dulu Imam Syafi'i Menggunakan istilah bukan Do'if Tapi Sakim Itu buka kitab Ar-Risalah Al-Um Ketemu istilahnya apa? Sakim Sakim itu di Indonesia Mimnya jadi T Sakit Cocok logi Cocok logi itu cocok memang Do'if lemah Sakim Sakit Sama Jadi Hadis Sohih Hadis Hasan Hadis Do'if Sudah oke? Sudah belum? Ya Sekarang kita fokus disini Fokus disini Kalau oke disini Nanti Hasan Do'if gampang Kapan hadis disebut Sohih? Kapan orang disebut sehat? Maka mirip dengan hadis disebut Sohih Maka syaratnya ada 5 Coba ada 5 1 Nah kita buat saja Seperti begini Ya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Sudah? Kotak pertama Bukan kotak ya Apa nih? Kolom pertama Disebut Ittisol Apa arti ittisol? Nyambung Apa yang nyambung? Sanatnya Kalau bahasa kita Misalnya Orang bilang Besok hari ini Akan ada yang dilantik Sumbernya apa? TV1 Apalagi Metro Terus Itu namanya Terus dia dapat dari mana? Dari Mensesnek Oh berarti sanatnya Nyambung Nyambung? Sudah Disebut Ittisol Ya Maka disebut Sohih Sama Saya misalnya ngaku Pengikut Ahlus Sunnah Tapi Tidak usah berguru Langsung saja ke Sohih Bukhari Keputus berapa? Saya setelah Imam Bukhari Itu nomor 20 atau 21 Ada juga yang nomor pendeknya Tapi kurang Sohih Yang Sohih itu nomor 20 atau nomor 21? Berarti Antum nomor? 22 Itu yang Sohihnya Kalau yang pendeknya Tapi dia kurang Sohih Dia paling-paling cuma Hasan Itu Antum nomor 13, 14, 15 lah Itu ada Sang pendek Tapi kita tidak pakai Yang kita pakai adalah sanat yang Yang Sohihnya Contoh gini Ustadz Hanafi Cerita Saya berguru ke Syekh Ali Jum'ah Berapa tahun? 4 tahun Tapi Antum lebih tadi Masya Allah 8 tahun seharusnya Jadi magister LCMA Dicintai MA itu masih soabadi Maksudnya Saya Misalnya Saya mampir ke Al-Azhar Terus mampir ke Masjidnya Syekh Ali Jum'ah Namanya apa? Fadil Al-Fadil atau Al-Fatih? Al-Fadil Terus dengerin beliau ngaji Terus khataman Dapat ijazah Ketemu cuma Sah gak sebagai murid? Sah Tapi kalau diadu Dengan Ustadz Hanafi Mana yang lebih Sohih? Yang 8 tahun Nah maka Sanat saya Paling tinggi Cuma Hasan Bahkan bisa Doi Sekali doang kok Namun Dalam ilmu hadis Itu lebih ketat Tapi dalam masa sekarang Gak ketat-ketat amat Sekarang kan bisa ngaji online Streaming Beberapa masyaih Mengizinkan dengan syarat utuh Kalau gak utuh Gak diizinkan Ittisol Nyambung Namun Sampai hari ini Saya tidak bisa menerima Sanat lewat Facebook Atau lewat Youtube Saya gak percaya Walaupun itu sah Jadi misalnya Sheikhnya ngomong dimana Terus kita nonton dimana Dia bilang Aku ijazahkan Itu sah Tapi bagi saya itu doif Karena tidak mengikuti sunnah nabi Yaitu hadir di hadapan Orangnya Namun bagaimana lagi Zaman kadang Tempat kita gak memungkinkan Ini ittisol Nyambung Dari fulan 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 Sampai ke Imam Shafi'i Jadi kita gak perlu ngaku Lihat aja sanatnya Kalau mereka Misalnya ngaku Kami salaf Tapi langsung saja kebukhori Berarti keputus berapa tadi? 20 orang Kalau hadis yang keputus itu namanya apa? Bukan maktu Munkote 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 nya dari depan lagi ya Berarti namanya mu'alak Mu'alak Dan itu doif nya bukan jidan lagi Seribu kali jidan Jidan artinya apa? Sangat 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 20 kali Oke Ittisol Maka Antum jangan heran lagi Orang yang bermanhat salaf Itu ada yang kualitasnya sahih Ada yang kualitasnya hasan Ada yang kualitasnya doif Juga ada yang palsu Sudah? Oke Orang aku as wajah Sama Ada yang sahih Hasan Doif palsu Yang depan saya yang mana nih? Hadir insyaallah sahih ya Siapa yang hadir kajian-kajian ahlu sunnah kita Berarti nyambung Insya Insyaallah Juga dengan ustad-ustad lain tentunya Nomor dua Ittisol Setelah ittisol Matasala sanaduhu Hmm? Ayo yang apa? Matasala sanaduhu Binaklil adlit Tobiti Si penukilnya Gurunya Orangnya harus Dobit Dobit Apa arti? Dobit Kuat hafalan Hafalan kuat itu terbagi dua Dulu Hafalan emang luar kepala Kalau antum kan benar-benar di luar Sama kayak saya Dobit Itu yang kedua Ada namanya Dobit kitabah Misalnya saya nulis buku Atau saya berguru Kepada syif Lalu ada kitabnya Saya tahu dimana Hadisnya Gimana Baca teksnya Kapan saya baca Dan semua teks itu Sudah dipelajari utuh Maka Dobit Terbagi dua Dobit hafalan Dan Dobit Salinan kitab Dulu gak ada jetakan Maka kita sebut Salinan Kitab atau Karya dia sendiri Dobit Dobit itu Ciri-cirinya Gak keliru Ketika mengajarkan Maka dalam ilmu Al-Quran Kalau ada orang Salah baca ayat Itu kesalahannya Ada yang Khotok biasa Ada khotok yang Fahish Yang sudah Gawat Sama dalam ilmu Hadis juga begitu Salah itu mungkin Tapi salah itu Gak boleh banyak Syekh Albani Mentakhrid hadis Dikumpulkan oleh Syekh Awad Ma'ruf Ketemu 300 Perbedaannya Dikumpulkan oleh Kritikus yang lain Ketemu seribu lebih Maka Takhridnya Syekh Albani Tidak Dobit Tapi kita Gak boleh menolak dia Sebagai peneliti Hadis Tapi tidak Dobit Kenapa Disini Dibilang Hasan Disini bilang Da'if Disini bilang Lain lagi Jadi itu juga Ngaruf Oke Yang ketiga Adel Bisa dibalik Adel Dabit Atau Dabit Adel Apa artinya Adel tadi Adalah Keistiqomahan Dalam Menjalankan Agama Bukan Kemaksuman Ini Perbedaan Antara Ahlus Sunnah Dengan Ahlul Bid'ah Syiah Syiah Menganggap Perperangan Aisyah Dengan Ali Ali Dengan Muawiyah Itu pertanda Banyak Sahabat Yang tidak Adel Ternyata Adel Versi Syiah Itu Masuk Ke ranah Politik Maka Sekarang Saya khawatir Modus Modus Itu yang Dipakai Waktu Pemilihan Umum Kemarin Akhirnya Cuma Karena Kita Beda Pilihan Kita Benci Sama Orang Sebenarnya Itu Semangatnya Syiah Yang Lebih Parah Lagi Khawarij Beda 0 1 0 2 Beda Iman Nah Itu bahaya Itu Ini hati-hati Antum Ya Sholat Kalau beda Caranya Satu kunut Enggak kunut Itu beda Iman Enggak Kalau Cuma Beda Coblosan Beda Iman Enggak Beda Enggak Jadi Antum Yang Pernah Menghujat Mencaci 0 1 Yang Caci 0 2 0 2 Yang Merendahkan 0 1 Tobat Kepada Allah Tobat Kepada Allah Kenapa Karena Politik Itu Tidak Ada Yang Adil Kecuali Politik Kenabian Dan Empat Khalifah Itu Enggak Ada Itu Cuma Ada Usaha Untuk Berbuat Adil Dan Tidak Ada Namanya Partai Politik Pro Ulama Itu Tidak Ada Yang Ada Partai Politik Pro Orang Punya Pengikut Kalau Yang Punya Pengikut Ulama Dia Deketin Ulama Kalau Yang Punya Pengikut Suka Demo Maka Dia Pro Demo Jadi Politisi Itu Enggak Bernah Jujur Kepada Allah Dan Makhluk Allah Kecuali Politisi Yang Dapat Hidayah Jadi Saya Sudah Enggak Percaya Saya Sudah Putus Asa Kepada Politisi Apapun Mereknya Mau Ka'bah Mau Medinah Mau Apa Tuh Ya Mau Bintang Apalagi Jam Tapi Kita Enggak Boleh Golput Kita Lihat Ahafud Dororain Ahafud Dorar Mana Yang Paling Sedikit Mudoratnya Itu Yang Kita Ambil Ya Itu Tipsnya Jadi Antum Gak Boleh Golput Nanti Kalau Golput Non Muslim Yang Naik Nanti Semua Ya Itu Orang Stress Itu Yang Begitu Jadi Adel Bukan Terperihala Dari Dosa Tapi Orang Itu Berusaha Istiqamah Menjalankan Agama Maka Dulu Imam Syafi'i Mengatakan Jika Ada Orang Suka Dengerin Konser Ikut Konser Ikut Nonton Itu Gak Diterima Hadisnya Tuh Ada Yang Nonton Untung Gak Hidup Zaman Imam Syafi'i Kalau Hidup Zaman Imam Syafi'i Abis Antum Namun Sekarang Orang Kalau Dengar Menyanyi Cuma Pake MP3 Apakah Itu Fasik Dulu Kalau Ada Teks Man Sami'ah Siapa Yang Mendengar Berarti Dia Hadir Kalau Sekarang Yang Mendengar Belum Tentu Hadir Maka Sekarang Mendengarkan Musik Yang Aneh Aneh Itu Belum Tentu Fasik Bisa Jadi Cuma Mukhtid Keliru Atau Mukhtadi Ahli Bid'ah Atau Ashabul Lahwi Orang Yang Suka Main Main Aja Oke Ini Adel Yang Berikut Informasi Yang Dia Bawa Tidak Boleh Ganjil Ganjil Itu Gimana Bukan Ganjil Genap Bukan Semua Orang Bilang A Dia Bilang B Ganjil Ganji Ganji Semua orang Bilang A Dia bilang B Bahasa Arabnya Shaz Shaz Maka orang yang Nyeleneh itu Ciri-ciri orang yang Menyimpang Ciri-ciri orang Menyimpang Apa Nyeleneh Dalam hadis Disebut Shaz Dan Shaz Itu Hadisnya Ba'if Jadi ini Tidak Shaz Ada tambahannya La Bi Ghoyri Shazin Tidak Boleh Shaz Terus Yang kedua Tidak Boleh Ilat Ada Ilat ini Ilmu Paling Berat Kita tambahin Disini Ada La Ilat Apa arti Ilat Ilat itu Kalau penyakit Itu penyakit Dalam Coba Kalau dokter Pertama yang Dibikus Apa Mata Mata Mulut Terus Dicek Kalau itu Namanya Ya Mungkin Shaz Apa Sala macamnya Tapi Kalau Harus Masuk Labur Dulu Dicek Dulu Darahnya Itu Ahli Ilat Maka Ahli Ilat Ini Tidak Banyak Saya Belum Masuk Guru Saya Belum Masuk Kalau Di dunia Sekarang Yang Masuk Salah Satunya InsyaAllah Sheikh Sa'id Mamduh Itu Masuk Sheikh Sa'id Mamduh Dia Kalau ketemu Hadis Sudah Tahu Masalah Hadis Di mana Tangan bagus Tangan bagus Tangan bagus Tangan bagus Mana tangan bagus Saya Hmm Gitu Baik Coba Berarti Hadis Sohi Apa Ittisol Nyambung Dobit Kita kasih Pake bahasa Indonesia Sambung Indonesia Kuat Kuat apa Bukan kuat Yang lain Yang lain Adil Tidak Shaz Tidak Illat Ini syarat Dari Sahih Kurang Ini Dobitnya Kita ambil Kurang Dikit Dia langsung Jadi Hasan Dia Dobit Tapi Salah-salah Dikit Dia Sambung Sebut Hasan Dia Nyambung Tapi Pertemuannya Kurang Intens Langsung Disebut Hasan Dia Adil Tapi Sesekali Tidak Ikut Sholat Jamaah Langsung Hadisnya Hasan Tapi Kalau Tiap Hari Tidak Sholat Jamaah Langsung Hadisnya Berapa Kiyah Hadis Yada'if Ya kan Banyak Kiyah Hadis Yada'if Jadi Hasan Itu Oleh Imam Ibn Hajar Diambil Dari Dobit Tapi Ini Bisa Dipraktekan Kesemua Dobit Yang Kowi Yang Kuat Amah Ibn Hajar Ditambahin Khaffa Dottuhu Yang Khaffa Yang Ringan Kekuatannya Jadi Tidak Terlalu Kuat Maka Disebut Hasan Apa arti Hasan Baik Tapi Ini Tidak Jami' Definisi Ini Tidak Include Semua Kenapa Ada kok Dua Hadis Dia Tidak Nyambung Contohnya Hadis Mursal Ini Tidak Nyambung Contoh Hadis Allahumma Laka Sumtu Itu kan Tidak Nyambung Terus Yang Zahabaz Zama' Juga Bermasalah Tapi Karena Dua Dia Langsung Naik Jadi Hasan Jadi Contohnya Gini Saya Penakut Antu Penakut Kita Berdua Jalan Terus Ada Kuburan Depan Ada Pohon Besar Beringin Berani Jalan Enggak Kalau Sendiri Enggak Makanya Dia disebut Hasan Likoyrihi Karena Ada Temannya Dia Jadi Kuat Tapi Tapi Syarat Syaratnya Itu Cuma Do'if Yang Level Satu Kalau Level Dua Nggak Bisa Masuk Level Tiga Nggak Bisa Masuk Nanti Kita Lihat Jadi Ini Hasan Hasan Ini Kalau Sohih Yang Khafadot Tuhu Kalau Do'if Yang Biasa Tapi Punya Kawan Maka Do'if Setiap Hadis Yang Tidak Mencukupi Syarat Hasan Apalagi Sohih Coba bisa Dilangi Do'if Setiap Hadis Yang Tidak Mencukupi Syarat Hasan Dan Apalagi Sohih Do'if Terbagi Tiga Dibagi Tiga Makanya Ada Do'if Yang Bisa Diamalkan Do'if Yang Biasa Kita Sebut Do'if Do'if Aja Terus Yang Kedua Do'if Jiddan Do'if Apalagi Jiddan Banget Kalau Orang Sakit Flu Masih Bisa Ngaji Nggak Masih Bisa Kerja Masih Bisa Dajak Sparring Perang Mulut Masih Bisa Tapi Kalau Sudah Sakit Tipes Harus Inap Inap Itu Jadi Hadisnya Sakit Tipes Oke Apa Ciri-cirinya Ciri-cirinya Kalau Do'if Itu Kurang Dikit Bagian Sini Tapi Kemudian Bergabung Indikasinya Kalau Jiddan Itu Biasanya Diindikasikan Dengan Rawinya Tersangka Memalsukan Hadis Rawinya Tersangka Atau Tertuduh Belum Terbukti Apa Apa Ciri-cirinya Bahasa Arabnya At-Tuhmah Bil-Kizm Jadi ada Tuhmah Saya Tidak Tulis Sudah Masuk Sudah Di Save Yang Nomor Tiga Kita Sebut Maudu Ya Kalau Yang Do'if Ini Dan Do'if Jiddan Itu Pembagiannya Lebih Dari Seratus Nanti Kita Ringkes Cuma Jadi Beberapa Ya Maudu Kalau Maudu Terbukti Memalsukan Hadis Ini Kasus Kalau Ada Orang Tersangka Misalnya Kita Tinggal Di Asrama Atau Tinggal Di Komplek Ada Kawan Kita Orang Semua Curiga Kalau Dia Maling Kalau Dia Bohong Antum Percaya Dia Enggak Kalau Ngomong Enggak Pernah Percaya Lagi Itulah Nasib Da'if Jiddan Maka Da'if Jiddan Enggak Bisa Dipercaya Contoh Hadisnya Ramadan Awaluhu Rahmah Ma Wa Awsatuhu Maghfirah Wa Akhiruhu Itku Minan Nar Itu contohnya Dari Dari Kecil Sampai Mati Kau Denger Hadis Begituan Ramadan Awalnya Rahmat Tengahnya Maghfirah Akhirnya Itu Itku Minan Nar Kenapa Enggak Pakai Sahih Bukhari Muslim Dari Awal Sampai Akhir Rahmat Kalau masuk Ramadan Terbuka Pintu Rahmat Enggak Disebutin Awal Tengah Akhir Berarti Dari Awal Sampai Akhir Itu Yang Sahih Ini Doyan Hadis Hock Ini Jiddan Kalau Mau du Contohnya Ada Hadis Populer Tentang Terong Al Bazinjan Shifa'un Kulidain Jadi Si Muhaddis Doyan Makan Terong Terus Dia bilang Bazinjan Terong Itu Obat Segala Penyakit Nyaingin Habat Sauda Kenapa Sauda Pahit Bazinjan Enggak Kan Orang Mana Senang Terong Diungkep Enak Lama Lama Nanti Timun Coklat Itu Bahaya Tapi Ingat Tidak Semua Hadis Mauduk Dan Do'if Itu Maknanya Salah Banyak Hadis Do'if Maudu Jidan Maknanya Itu Bener Tapi Kapan Dia jadi Palsu Ketika Adel Rowinya Terbukti Memalsukan Jadi Bohong Itu Disini Dia Adel Ya Dan Ini Parah Kalau Sudah Disini Parah Gimana Masih Kuat Mendayung Coba Dihapus Kita Mau ulang Apa Ganti-gantian Berpahalanya Dapat Semua Tahu Dia Percaya Pahala Oke Hadis Sahih Ada berapa syarat Satu Artinya Dua Apa yang kuat Ahfalannya Bukan suaranya Tiga Adel Apa yang adil Istiqamah Berarti Kalau dia Pembohong Gak masuk Kalau dia Kurang jamaah Dulu Adel itu Salah satunya Harus pakai Tutup kepala Kemana-mana Tapi guru saya Sudah gak Pakai Katanya Itu dulu Sheikh Badik Said Alham Mengajar Hadis Gak pakai Kopiah Kali itu Yang Untung pakai Cocok Logi Itu gak Masuk Sebenarnya Terus Tidak Shaz Tidak Harus ada Tidaknya Tidak Ganjil Yang Keterakhir Tidak Ilat Tidak ada Persoalan Di dalamnya Sudah Hasan Apa Yang Lemah Sedikit Bukan Lemah Yang Ringan Dobitnya Kalau To'if Yang Tidak Mencukupi Syarat Hasan Apalagi Sahih Sudah Mulai Nyambung Itu Mencoba Buka Ini Disebutkan Disini Halaman Berapa 15 Ada As Sahih Siap Ya Jadi Hadis Hadis Yang Tergabung Di Dalamnya Sifat Sifat Karakter Karakter Yang Dapat Diterima Dalam Ilmu Hadis Pertama Coba Lihat Maksudnya orang yang Gurunya kita ketemu sama gurunya Gurunya ketemu sama gurunya Orang yang ngaku hari ini ikut salaf Ketemu Bukhari gak? Enggak Baik, jazakallah Yang kedua Mana? Yang kedua Halaman? 16, ada Latur Rawi Disini panjang sekali, takutnya Susah ngafalinnya Kita cuma terjemahin tadi Istiqamah Fidin Kalau disini panjang, muslim akil salim Maka syaratnya Adel, mesti muslim Jadi Kalau kafir meriwatkan hadis Hadisnya langsung ditolak Langsung ditolak Tapi mungkin gak orang kafir Kuat hafalan Mungkin Tapi orang kafir tidak beriman Nah itu problemnya Terus nomor tiga Tama muddobat Perfect hafalannya Hafalnya ideal Salahnya tipis sekali Hampir gak pernah salah Yang keempat Yang keempat Khuluhuhu minasyuzuz Kosong dari syaz Maksudnya Tidak syaz Yang kamis Minal Illah Oke Illah itu Kalau kita sekarang Ya Orang yang ahli spesialis Dan minimal orang itu Harus punya jam terbang Ngaji hadisnya Sepuluh tahun Minimal Saya udah 15 tahun Gak pakar-pakar Ya Kenapa Sibuk juga dengan ilmu yang lain Sibuk ilmu akidah Ilmu fiqh Ilmu-ilmu yang lain Karena untuk ini Perlu mutola'ah Yang panjang Dan itu ada di Syekh Said Mamduh Dan gak banyak Bisa dihitung dengan jari Syekh Awan Ma'ruf Salah satunya Profesor sejarah Ada Hasan Terus ada Do'if Sekarang kita langsung Masuk ke Tadi sudah ada marfu' Disini ada Musnad Mutasil Ini ada tambahan Ada Musnad Ada Mutasil Mutasil itu yang Ittisor Coba buka Alaman 21 Musnad itu Saya kasih rumus Paling gampang Musnad itu Artinya Marfu' Mutasil Yang dari Nabi Terus Hadisnya Nyambung Riwetnya Nyambung Gampang gak? Ya Musnad Apa arti musnad? Ini Nama Medianya Antum apa? Almusnad Wah Keren tuh ya Yang bersumber Dari Nabi Disebut Marfu' Dan Mutasil Terbukti Bahwa Riwayatnya Nyambung Guru Dan Muridnya Nyambung Terus Sampai ke Atas Maka Disebut Al-Musnad Itulah Judul Asli Dari Sohih Bukhari Al-Musnad Al-Muttasil Arti Artinya apa Tadi apa? Yang Bersumber Dari Nabi Dan Nyambung Ya Yang Bersumber Dari Nabi Tapi gak Nyambung Maksudnya Nanti Daif Munkot Ya Itu Musnad Coba kita Lihat Paragraf Kedua Halaman 21 Al-Musnad Al-Musnad Yang Nyambung Sanat Sampai Berakhir Ila Nabi Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Oh Jangan pelit Sallallahu Aleyhi Tapi ada Definisi Lain Apa yang Diksikannya Meskipun Dia mau Kuf Dari sahabat Nyambung Disebut juga Musnad Tapi pendapat Itu Lemah Maka Dalam ilmu Hadis Juga ada Mazhab Mazhab Ibn Solah Mazhab Khotib Bagdadi Terus Antum Tolak Mazhab Katanya Gak boleh Bermazhab Itulah Kita sebut Kekacauan Manhaj Tahafutul Manahij Kekacauan Kekacauan Dalam Manhaj Giliran Fikih Gak boleh Bermazhab Tapi Dalam ilmu Hadis Kan ada Dalam Kir'at Juga ada Baik Berdasarkan Ini Maka Hadis Maukuf Tadi Maukuf Apa Yang bersumber Dari Sahabat Maktub Dari Tari'in Munqotik Yang terputus Mu'allak Yang terputus Juga Mursal Terputus Juga Mu'allak Terputus Juga Tidak Termasuk Hadis Musnad Sudah Oke Rumus Rumus Yang gampang Tadi Apa Musnad Adalah Marfu Mutasil Ya Marfu Bersumber dari Nabi Mutasil Nyambung Maka Hadis Yang Musnad Itu Ada yang Sahih Ada yang Hasan Ada yang Daif Karena Rawinya Bisa jadi Bermasalah Ya Itu Mutasil Lalu Di halaman Dua-dua Bagi Ada Ada Mulkuf Kita Sudah Sebutkan Tadi Maktub Kita Sudah Sebutkan Tadi Sekarang Masuk Ke halaman Dua-empat Mun Koti' Mun Koti' Itu Hadis Yang Terpotong Sanatnya Baik Di tengah Di pangkal Ataupun Di Akhir Disebut Apa Mun Koti' Tapi Imam Syafi'i Mengistilahkan Mun Koti' Dengan Maktub Jadi Kalau Baca Kitab Imam Syafi'i Terus Imam Syafi'i Bilang Hadisun Maktub Makananya Mun Munkot Tapi Pendapat Istilah Imam Syafi'i Sudah Nggak Dipakai Yang Dipakai Adalah Mung Jadi Antum Siap-siap Aja Kalau Baca Kitab Imam Syafi'i Langsung Namun Kotik Ini Umum Jadi Sekarang Yang Kita Bahas Adalah Hadis Do'if Macam-macam Hadis Do'if Do'if Hadis Do'if Itu Dibagi Pertama Kalau Tadi Syarat Pertama Soh'i Apa Sanatnya Nyambung Lawan Dari Itu Apa Sanatnya Terputus Maka Pembagian Do'if Pertama Adalah Terputus Terputus Apa Yang Terputus Sanat Nah Ini Pembagian Banyak Yang Yang Kedua Rawi Bermasalah Tadi Masalah Rawi Apa Aja Hafalan Tidak Adil Riwayatnya Shaz Riwayatnya Ilat Udah Dapet Dua Terputus Sanat Terputus Sanat Itu ada Yang Paling Umum Namanya Mun Mun Kote Mun Kote Ini Umum Apa Aja Yang Penting Putus Disebut Mun Mau Di Depan Misalnya Saya Ngaku Murid Syekh Yassin Syekh Yassin Wafat tahun Berapa 90 Umur Saya Belum Balik Itu Ya Masih Apa Buang air Kecil Di Popo Itu Enggak Sih Main Pasir Mun Berarti Riwayat Saya Dari Syekh Yassin Mun Tapi Syekh Yassin Kasih Sanat Di Ahlil Asr Sebenarnya Saya Boleh Dengan Syarat Dapat Pengakuan Dari Muridnya Dan Muridnya Beberapa Muridnya Mengatakan Ente Masuk Dalam Sanat Ijazah Itu Sebenarnya Saya Boleh Mengatakan Ijazatan Dari Syekh Yassin Al Fadani Kenapa Guru Saya Mengatakan Kamu Masuk Razi Cuma Sekarang Karena Zaman Sensitif Jadi Kita Gak Boleh Sebut Dulu Orang Nanya Kapan Kamu Ketemunya Ketemunya Di Alam Mimpi Hadis Mimpi Tidak Disebut Hadis Ketemu Di Mimpi Tidak Disebut Berguru Berguru Harus Hadapan Begini Jadi Antum Mau Seribu Kali Ketemu Nabi Gak Disebut Berguru Disebutnya Bermin Gampang Munkote Munkote Itu Dia Dibagi-bagi Ada Yang Lebih Khusus Maka Nanti Ada Namanya Mu'allak Dulu Mu'allak Jadi hadis Itu Gini Ini hadis Nabi Untuk Sampai Ke Nabi Tangga Itu Dibuat Dari Bawah Ata Dari Atas Dari Bawah Maka Ulama Itu Rawi Itu Disebut Sulam 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 Artinya Tangga Tangga Pertama Itulah Guru Kita Jadi Misalnya Imam Bukhari Imam Bukhari Biar sampai Ke Nabi Imam Bukhari Menyebut Nama Imam Humaydi Hu Humaydi Tangga Pertama Tangga Kedua Sufyan Tangga Ketiga Muhammad Ketiga Al-Qamah Tidak Nampai Ketiga Kempat Baru Umar Baru Ketemu Nabi Kita Hapus Lagi Biar Lebih Kebawah Bu Hori Saya pakai Pendekan Aja Imam Humaydi Sufyan Muhammad Al-Qamah Tetap Aja Yaudah Kita gini Umar Ini tangga Satu Tangga Dua Tangga Tiga Tangga Empat Tangga Lima Baru Nampai Mana Nabi Coba Lihat Ini harus Paham Benar-benar Kalau Paham Disini Nanti Gampang Semua Kalau Keputus Satu Di Tangga Satu Atau Dua Berturut-turut Disebut Mu Mu'allak Contohnya Gini Terjadi Gempa Tangganya Putus Bagian Atas Kita Tapi Bagian Atasnya Lagi Masih Ada Bisa Naik Nggak Nggak Bisa Naik Harus Loncat Patah Kaki Karena Patah Kaki Hadis Jadi Daif Nah Gitu Kira-kira Ceritanya Mu'allak Artinya Gantung Jadi Mu'allak Itu Seperti Ini Gantung Nggak Nyambung Nggak Orang Ini Melihat Es Sufian Gantung Gantung Bisa Satu Atau Dua Atau Lebih Bisa Seribu Bisa Seratus Inilah Nasib Manhat Orang-orang Yang ngaku Salaf Tapi Tidak Bersana Maka Manhat Salaf Rata-rata Mu'allak Jadi Manhat Nt Mu'allak Sanat Nya Cuma Mu'allak Dan Mu'allak Statusnya Daif Setiap Terputus Daif Munkotek Daif Oke Kalau Dua Berturut-turut Namanya Mu'don Jika Dari bawah Mu'allak Mu'don Maka Munkotek Kedua Namanya Mu'don Mu'don Artinya Dua Berturut-turut Ada Tidak Disini Halaman 20 5 Nanti Baca Sendiri Ada Lagi Mursal Oke Kita Kembalikan Bukholi Humaidi Sufyan Muhammad Ibrahim Al-Qamah Umar Oke Sudah lihat Ini sahabat Ini Ta Tabi'in Sekarang Kasusnya Kebalik Sahabatnya Tidak ada Nyambung Tidak Mur 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 Gimana Bisa Nkikutin Nggak Susah Kan Ini Saya sudah Coba Berjitian Bermuda Kalau Nggak Juga Waduh Ya salam Berarti Ini disebut Mur Namun Mur 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 Misalnya Imam Bukhuri Punya riwayat Satu lagi Mur Mur Tapi Orang ini Nggak bermasalah Dia langsung Naik jadi Sahih Sahih Ligoyrihi Ya Oke Setelah Mur Mur Apa lagi Ya Saya lihat Daftar isinya Aja ya Mur Mur Sudah 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 Ya Adanya Satu lagi Ini Mudallas Ketemu Halaman 35 Musal Musal Nggak masuk Ya Jadi Kitab ini Bagus Ringkas Cuma Kurang Membuat Folder Foldernya Kurang Sehingga Orang Yang tidak Ngaji Dengan Gurunya Takutnya Bingung Baca Kitab Ini Tapi Kalau pakai Guru Ini Cakep Gampang Mudah Coba Buka Halaman 35 35 Al-Mudallas Al-Mudallas Makhus Minad Dallas Berarti Dallas Ikhtilat Iktilatul Zalam Binnur Campur Baur Antara Terang Dan Gelap Summi Al-Hadis Bidhalika Hadis disebut Begitu Al-Mudums An Al-Mud�� Unat Hab karate